Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjalani silaturahmi dengan para pelaku ekraf atau UMKM di Sumsel Sandiaga menegaskan, pihaknya menyatakan siap untuk memfasilitasi sepenuhnya dalam gencar melakukan promosi produk ekonomi kreatif Sumsel sekaligus juga memberikan akses terdigitalisasi dengan mudah dengan adanya bantuan promosi tersebut, Sandi berharap sebanyak 1,1 juta lapangan pekerjaan baru dan berkualitas di tahun 2022 ini segera tercapai melalui ekonomi kreatif langkah ini juga diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat dalam dunia pariwisata maupun ekraf yang diistilahkan dengan rohali atau rombongan hanya lihat-lihat berubah menjadi kebiasaan masyarakat yang roh jali atau rombongan yang jalan-jalan dan beli-beli ekonomi kreatif itu identik dengan roh hali roh hali itu identik dengan rombongan hanya lihat-lihat rombongan hanya selfie-selfie nah dengan program beli kreatif Sumatera Selatan kita menginginkan suatu transformasi roh hali itu menjadi roh jali rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk-produk ekonomi kreatif Sumatera Selatan nah tadi saya sudah roh gananya itu adalah rombongan yang tidak pakai nawar-nawar karena sudah menggunakan kris jadi itu yang kita dorong dan saya tadi sudah cerita ke Pak Gubernur saya sudah mulai duluan mencuristar kemarin ke bagar alam ke bagar alam sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik niat dari Menparekraf Sandiaga Uno dengan adanya kehadiran beliau diharapkan bisa menjadi motivasi Sumsel khususnya bagi seluruh UMKM agar dapat kembali bangkit pasca pandemi ekonomi kreatif ini sangat membantu bagi pertumbuhan ekonomi kita sekarang di atas nasional nasional 4,9 kita 5,18 ini tentu peran serta para pelaku ekonomi maksudnya ekonomi kreatif banyak sekali Pak yang sebenarnya bisa kita aktifasi tapi kan tiga tadi saya minta dengan Pak Menteri satu ketampilan Pak yang ditambah kita akan berikan ke bawasannya mungkin kreatifitasnya juga harus ditambah dari keterampilan itu kedua permodalan kami sudah bisa melalui kur jadi kur kita ini Pak terserap 100% dan tidak ada NPL tiga, nah ini yang paling penting tadi melalui e-commerce 20 juta pelaku ekonomi kreatif ini sudah terdaftar di e-commerce-nya Oktal Farisi, Paul TV